Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 6, di subtema 4 penghematan energi. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar mengenai kewajiban anggota keluarga dalam penghematan energi. Ini ada di halaman 161 sampai dengan 163 ya. Yuk dukung terus channel Karina dengan mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman lainnya. Boleh juga di kolom komentar, tuliskan asal sekolah dan dari kota mana. Kita lihat yuk tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah setelah mengamati gambar, adik-adik dapat memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, adik-adik dapat menuliskan pengalaman melakukan kewajiban sebagai anggota keluarga terkait penghematan energi dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik. Ini ada di halaman 161 ya. Kita lihat yuk. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Coba kita perhatikan gambar berikut ini ya. Nih adik-adik. Nih kalau yang begini ini berarti dia lagi nyala ya. Tuh ada anginnya ceritanya ya dari gambarnya. Lalu kalau yang begini-gini ini juga nyala. Aduh ini juga nyala adik-adik. Waduh ini semuanya nyala tuh ya. Ini nyala kalau begini ceritanya nih dari gambarnya. TV-nya juga nyala. Tapi lagi ngapain nih anaknya? Nah dia malah lagi mengasik main handphone. Coba hitung adik-adik ada berapa alat elektronik yang menyala. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah ada air lagi di sini nih. Enam ya. Dan tujuh yang lagi dia pakai. Tapi yang dia pakai cuma satu. Nah apa pendapat kamu tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Ini namanya apa adik-adik? Pembo. Ro. San. Ya kan? Karena apa? Karena ini di ini nyala. Ini nyala. Nyala semuanya. Tapi yang dia pakai hanya main handphone. Ya. Nah perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Nah itu ya adik-adik ingat. Kalau adik-adik lagi main game berarti TV-nya, lampunya, jangan dinyalain semua. Jangan lupa juga cek airnya lagi ngalir atau enggak. Kalau sudah penuh matikan. Nah kita perhatikan yuk gambar yang tadi si adik yang pemborosan. Nah kita tuliskan kegiatan yang termasuk pemborosan. Lima ya. Kemudian tuliskan pula sarannya untuk perbaikan dari perilaku tersebut. Ada contohnya loh ini. Bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Ya sarannya adalah bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Supaya tidak pemborosan. Nah kita diminta untuk menuliskan lima. Ya. Yuk kita lihat di sini. Nah ini tadi yang contoh ya. Karina mau menjawab lima. Empat saja. Nanti adik-adik tambahkan satu lagi. Menyalakan lampu di siang hari. Padahal kan di pelajaran sebelumnya kita sudah lihat ya adik-adik. Di rumahnya Dayu kalau kita buka jendela itu bisa kita bisa mendapatkan pencahayaan dari matahari. Ya. Jadi membuka jendela untuk penerangan. Kemudian menyalakan TV tapi tidak ditonton. Nah kalau TVnya tidak ditonton ya dimatiin ya adik-adik. Jangan sampai TVnya yang nonton adik-adik ya. Kemudian membiarkan keran menyala ketika tidak digunakan. Atau ketika sudah penuh ya dinyalain terus. Nah sarannya adalah mematikan keran setelah selesai digunakan atau kalau sudah penuh. Lalu menggunakan kipas angin saat udara-udara sejuk ya. Seperti di musim hujan padahal udaranya sejuk, segar. Tapi nyalain kipas angin. Nah sarannya adalah memanfaatkan angin sejuk melalui jendela. Jadi buka aja jendelanya biar anginnya semilir masuk ke dalam rumah. Nah ini ada empat ya adik-adik. Contohnya silahkan adik-adik tambahkan menggunakan bahasa sendiri ya. Kejadian yang ada di lingkungan adik-adik saja yang ada di rumah. Oke? Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Ditunggu video berikutnya dari Kak Rina. Dadah!